Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio Dan sekarang gue udah berdiri di depan kompor Seperti judul video ini Sekarang kayaknya kita bakal nge-review Resep masakan yang ada di game Live After Ya, ini adalah resep masakan 50 resep masakan ala X7 Studio Yang berhasil gue kumpulkan Dan totalnya sekarang mungkin udah ada lebih dari 50 resep ya Nah, buat kalian yang mungkin belum punya resep-resep dari yang gue punya ini Bisa kalian simak aja videonya Siapa tau nih, kalian bisa menemukan resep baru ya Jadi intinya disini gue bakal berbagi resep-resep yang gue punya ya Oke, sekarang gue ada di lantai paling atas rumah gue Dan disini gue udah kedatangan tamu Ya, ada Adi dan Xpred Kebetulan juga ada Mai disini juga nemenin gue buat record video ini ya Oke, sekarang kayaknya kita langsung aja nih Kita cek dulu nih resep apa sih yang gue udah punya Oke, kita klik di kompor Dan ini kita klik yang bagian resep ini ya Di bawah sini Nah, ini dia resep-resep yang berhasil gue kumpulkan Totalnya ada sekitar 50 lebih ya Mungkin 52 atau 53 ya Jadi ini dia resepnya Ini kita lihat scroll dulu aja ya ke bawah Ini kira-kira ini Nanti kita bakal lihat satu persatu apa aja resep-resepnya Apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan-makanan ini Oke, ini dia disini ada tuh Ada kayak pizza ya Martabak ini guys Oke, terus ada mie ayam juga tuh Ada roti isi Isi daging mungkin ada es krim Dan ya lain-lain ke bawah ini masih ada Lumayan banyak ya ke bawah ini Dan mungkin kalian udah ada yang punya resepnya Atau mungkin ada yang belum Tapi gak apa-apa ya Kita saling sharing aja Buat kalian yang punya resep yang gue gak punya Silahkan nanti kalian komen aja di kolom komentar video ini ya Kasih tau nih Bahan-bahan apa aja untuk bisa bikin masakan yang kalian punya itu Yang gue belum punya ya Dan ya, sekalian berbagi juga buat teman-teman yang lain ya guys Jadi silahkan komentar aja nih di kolom komentar ya Buat kalian yang punya resep masakan yang gak ada di video kali ini Oke, ini dialah resep-resep yang gue punya ya Ya, kita bakal ulas dari yang pertama nih Mungkin kalau yang atas-atas ini resep-resep ringan yang standar Yang ya mungkin semua player punya ya resep ini Resep pertama disini ada ini stick atau daging ya Ini bahannya ya tentunya dari daging Dan kita lihat nih resepnya disini bahan-bahannya Oke, bisa pakai daging yang biasa Atau mau diganti dengan daging yang hijau Kayak gini Daging yang hijau warna backgroundnya Atau yang biru juga Ya, terserah kalian ya Tapi nanti model makanannya atau model masakannya Sama aja bentuknya seperti yang di listnya ini Seperti ini Cuma mungkin kualitasnya akan berbeda ya Kalau kita pakai bahan yang warna hijau semua Ini mungkin dia nanti kualitas masakannya bakal menjadi background hijau ya Gak abu-abu gini Dan begitu juga yang biru Bahannya biru Ya, otomatis masakannya juga bakal jadi warna biru nanti ya Tapi bentuknya sih sama aja ya Wow, kebakaran guys Ada kebakaran ini Waduh, siapa yang ngebakar tadi ya Kalian anteng-anteng aja dulu ya Makan-makan tuh Disediain makanan banyak Cuma itu kayaknya selai-selai doang sih Oke, kita kembali ke kompor ya Nah, tadi yang pertama udah Yang kedua disini ada Oke, ini ada selai ya Selai disini Bisa pakai beri ya Beri yang biasa Yang ini yang merah Beri yang backgroundnya abu-abu ya Atau pakai yang beri ini Yang dari Pulau Rawa ini Beri, blackberry Atau blueberry ini ya Kayaknya blueberry ya Kemudian kedua ada Ini sate ya Sate, sayuran Ini pakai sayuran aja bikinnya Gue gak tau ini bisa dicampur bahan lain atau enggak Intinya disini cuma pakai sayuran aja ya Kemudian di bawahnya Ini sih masih resep standar lah ya Di bawahnya ada Roti ya Ini ada roti Disini tentunya pakai tepung Terus ini ada Ah, ini air mineral Ini air mineral Bisa dibikin dengan es Dengan pakai es Jadi bahannya ini adalah es Ini bisa didapat di Pulau Senau Dari Mecahin Batu Atau beli di kota 101 Atau kota Klein juga ada yang jual ya Di bawahnya ada Sate lagi Ini kayaknya sate jamur ya Oke, ya bener ya Ini sate jamur Bisa pakai jamur yang biasa Atau jamur yang warnanya biru ya Ini terserah kalian Mau pakai yang mana Ya, intinya disini Gue ngeshare aja nih Bahan-bahan pokoknya Ini apa aja dari masakan ini ya Kemudian ini madu ya Ini madu Dan Dia di dalam toples Mungkin madu yang jumlahnya lebih banyak Ya, tentu aja bahannya madu semua ya Oke, lanjut Disini gue gak tau ini yang keberapa Intinya Ya, ini kita langsung aja bahas ya Ini susu panas ya Atau ini susu lah ya Kita Kita anggap aja susu Dan bahannya pakai susu tentunya Lanjut lagi Ada sate lagi ya Ini sate apa ini ya Oh, jadi ini sate campuran beri sama daging ya Ya, pokoknya beri Mau beri yang ini pun Tetap bisa ya Gue kayaknya gak cukup bahan sih Kalau harus bikin satu-satu Jadi kita bahas dulu aja ya Resep Bahan-bahannya Dan ini apa ini Ini seperti Apa ini ya Kayak salad Cuma disini Si campurannya Pakai buah sama sayur ya Dua sayur Dua buah Buahnya mungkin bisa diganti Buah yang lain juga Hasilnya bakal tetap sama ya Terus lanjut lagi Ada ini Apa ini ya Sayuran Terus di tengahnya itu Kayak ada buah Atau apa ini ya Oh, daging Ternyata ya Jadi daging sama sayur ya Oke, oke Ini kayak yang atas Resepnya kok sama ya Tapi hasilnya Oh, ini buah Kalau yang bawah Yang atas buah Kalau yang bawah Daging ya Sayur sama daging Oke, jadi itu bedanya Lanjut lagi Di bawahnya lagi Ada martabak ini Martabak atau apa ini ya Dan ini bahannya Pakai dua tepung Dan dua daging Dagingnya bebas Mau pakai yang mana aja Yang kualitasnya Satu, dua, atau tiga Oke, disini Udah ya Ini tadi udah Terus di bawahnya lagi Masih dalam jenis Martabak Roti-rotian juga ya ini Mungkin roti bakar ini ya Ini pakai dua tepung Sama dua sayuran Untuk bikin ini Oke, jadi kualitas Masakan ini Ditentukan dari bahan-bahannya Kalau bahannya Kualitasnya yang Background hijau Masakannya bakal Lebih bagus Begitu juga yang biru ya Oke, lanjut Di bawahnya ada Mie ayam nih Nah Bahan untuk bikin mie ayam Ini pakai dua tepung Dan dua jamur ya Oke, cukup Kita cara cepat aja ya Kemudian di bawahnya Ada roti Isi daging mungkin Oh, enggak Roti isi buah ya Ini jadi Pakai dua tepung Sama dua buah Ini buahnya Terserah mau buah apa ya Makin bagus Ya, hasilnya makin bagus juga Dan ini ada es krim di bawahnya Es krim pakai Tiga es Dan satu buah ya Buahnya Boleh pakai buah apa aja Terserah Ya, itu dia Bahan es krim Dan lanjut Di bawahnya lagi Ada masih Sate ini ya Dan kali ini Satenya Bahannya adalah Dua daging Dan dua jamur Oke Kita lanjut lagi Di bawahnya ada Roti Eh, daging potong Kayaknya ini ya Oke, bahannya Satu Madu Dan tiga daging Oke, ini dia Dan di bawahnya lagi Ada Ini kayak Keripik Kita lihat bahannya Gue enggak tahu ini apa Bahannya pakai Dua beri Satu Madu Dan satu Semangka Mungkin ini bisa Dengan tiga buah Dan satu madu ya Dicoba aja Tiga buah Satu madu Ya Buahnya terserah Bebas campur Gak apa-apa Sejenis gak apa-apa Kayaknya Oke, di bawahnya lagi Ada sup ini Atau Apa nih ya Warna kuahnya itu putih Kayaknya sup sih ini Ini bahannya pakai Satu madu Dan tiga sayuran ya Oke Ini udah Lanjut lagi ke bawahnya Ada Sob buah nih Sob buah pakai Satu Pakai tiga buah Dan satu susu Buahnya boleh campur Serah kalian Intinya tiga buah Dan satu susu Oke lanjut Di bawahnya lagi ada Kroisan ya Ini namanya Sejenis roti Tapi ini kroisan Yang biasa dipakai Untuk sandwich ya Kuenya Kuenya Rotinya ini Oke kroisan Ini bahannya Satu susu Dan tiga tepung ya Oke lanjut Di bawahnya masih jenis Kroisan juga Kayaknya ini sih Ada isinya ya Oh ternyata enggak Ini tiga tepung Satu madu Kalau yang atas Tiga tepung Satu susu Oke bedanya Madu dan susu doang ya Kemudian lanjut Di bawahnya ada permen nih Permen resepnya Dua madu Dan dua susu Ini untuk bisa bikin permen ya Di bawahnya lagi ada Ini apa ya Ini roti Atau apa nih Kukis atau apa ya Ini bahannya pakai madu Satu Jamur Jamur tiga Satu madu Jamur tiga Ya ini dia Untuk jadi Masakan itu Dan di bawahnya lagi ada Seperti bola-bola Daging Ini bakso Atau apa ini ya Oke kita lihat Ini pakai Satu tepung Satu jamur Dan dua daging Selesai Lanjut lagi di bawahnya Ini roti bakar isi Kayak burger ya Dan ini bahannya Satu tepung Dua daging Dan satu beri Oke ini untuk bikin ini Lanjut di bawahnya ada Ini seperti kue ya Kue kukus Cuma gak tau deh Ini bahannya roti Satu Madu satu Dan dua beri Ya untuk bikin ini Oke lanjut Di bawahnya lagi Masih jenis kue basah juga Kayaknya ya Tapi kali ini pakai Satu susu Dua tepung Satu madu Oke lanjut lagi Ke bawahnya ada Ini puding mungkin ya Kalau puding ini Bahannya satu madu Satu es Satu madu Satu es Dan dua susu Oke itu dia Untuk bikin puding ya Lanjut ke bawahnya ada Ini mungkin kari Tapi kita lihat aja bahannya Oke ini pakai Satu susu Satu sayur Dan dua daging Satu susu Satu sayur Dua daging Untuk bikin ini Lanjut bawahnya Nah ini pizza ya Ini sejenis pizza Dan kita lihat bahannya Oke ini ada Satu tepung Satu jamur Satu sayuran Satu daging Oke lanjut Di bawahnya ada Ini sosis kayaknya ya Kita lihat bahannya Ada beri Jamur Sayur Daging Oke ini untuk bikin Yang ini Lanjut di bawahnya ada Spaghetti Kayaknya ya Spaghetti nih Pakai tepung Satu Sayur Satu Daging Satu Dan beri Satu ya Oke ini untuk bikin Apa tadi Spaghetti Dan next Di bawahnya lagi ada Kue ulang tahun nih Ada tart ya Kue tart Dan bahannya ini Pakai satu tepung Satu beri Satu madu Dan satu susu Untuk bikin Kue tart Oke lanjut lagi Di bawahnya ada Telur Telur Ceplok Dan daging Kayaknya ya Campuran Ini pakai Daging Dua Satu sayur Satu jamur Dua daging Satu sayur Satu jamur Untuk bikin yang ini Lanjut di bawahnya ada Ini masih makanan berkuah Dan ini pakai Satu tepung Oh pakai tepung ya Satu tepung Satu susu Dan dua daging Oke ini untuk bikin Ini ya Lanjut di bawahnya Minuman Ini minuman Atau jus mungkin ya Ini pakai Dua es batu Dan dua buah Disini beri sih Boleh dipakai buah yang lain Pokoknya jenis buah Dan di bawahnya lagi Ada jamur goreng Mungkin jamur goreng ini ya Oke ini bahannya Pakai jamur yang dari Map Snow Ya ini jamurnya Gue gak tau pakai jamur yang biasa Oh kayaknya jamur yang biasa Gak bisa ya Pakai jamur yang ini tuh Dia bakal jadi Sate jamur ya Tapi kali ini Itu dia Dipiring ya Jamurnya Dan bahannya pakai jamur yang dari Snow ya Oke ini dia Selesai Lanjut di bawahnya Ini Wah ini kayaknya enak ya Ini roti ada stroberinya juga Bahannya Pakai satu tepung Dan tiga stroberi Berarti ini adalah Roti stroberi ya Satu tepung Tiga stroberi Oke lanjut Di bawahnya lagi ada puding Ini puding Masih puding Atau jelly ya Ini bahannya pakai Satu es Satu susu Dan dua stroberi ya Oke Satu es Satu susu Dua stroberi Mungkin dua buah juga bisa Tapi gak tau deh Intinya itu ya Oke di bawahnya ini Selai yang lebih besar ini ya Ini pakai Madu satu Es batu satu Susu satu Dan stroberi satu Dan Jadilah ini Lanjut di bawahnya ada Ya pokoknya ini Gue gak tau apa ya Ini pakai dua susu Dan dua daging ya Dua susu Dua daging Untuk bikin ini Oke di bawahnya lagi Ini apa ya Kayak sup ya Ini pakai dua susu Satu jamur Dan Eh dua susu Dan dua jamur ya ini Ya dua susu Dua jamur Dicoba aja Kemudian di bawahnya lagi Ini sayuran juga Ini pakai Oh ini sayur ikan ya Dua ikan Dan dua sayur ya Bahannya dua ikan Dua sayur Oke di bawahnya lagi Masih makanan berkuah Cuma ini kayaknya Indomie ya Ini pakai Satu tepung Satu ikan Dan dua sayur Satu tepung Satu ikan Dua sayur Oke lanjut Ini jenis ikan sekarang Ini ikan bakar Kayaknya Ini cukup pakai Ikan aja Empat-empatnya Kayaknya ya Ya kayaknya gitu ya Jadi ini pakai Empat ikan aja Dan di bawahnya Masih jenis ikan Tapi ini kayaknya ada Oh enggak Ini masih jenis ikan juga Tapi ikannya yang Ini yang merah gitu ya Ini pakai Empat ikan juga Ya dicoba aja Jenis ikan Dan ada lagi Di bawahnya Masih jenis ikan juga Cuma Oh iya Jadi tiap ikan Bakal ngasihin Makanan yang beda juga ya Jadi ya Kalian coba aja Masak Masing-masing ikan Itu empat buah ikan Yang sama ya Untuk satu resep masakan Oke lanjut Nah ini seperti Rolado ya Ini apa ini Oke ternyata bahannya Pakai wortel dan daging Mungkin ini Dua wortel Dan dua daging Gue kombinasinya Gak dijabarin disini Kalian bisa coba ya Pakai daging dan wortel Silahkan dicoba aja Dikreasikan aja ya Kemudian di bawahnya ada Ini Ini ya Ini kepiting ya Ya ini pakai kepiting ya Ini seafood ini Ini pakai kepiting doang ini ya Empat kepiting kayaknya sih Oke dan Terakhir udang ya Ini udang Pakai Ya pakai empat udang Jadilah udang goreng Dan ini udah semua nih guys Ini disini gue ada Dua masakan nih Ini yang kue ini Dan Ini yang kue strawberry tadi Dan ini dia Kayaknya buffnya itu Naikin darah ya Ini gambar love Gambar hati ya ini Hati terus tanda panah ke atas Kayaknya naikin darah Kalau yang ini gue gak tau juga sih Ya jadi itu dia guys 50 resep masakan Ala X7 Studio Dan semoga Video ini bisa menjadi referensi Buat kalian yang lagi Nyari-nyari resep masakan ya Oke disini Wah ini tamu kita Udah banyak yang datang nih ya Gue udah masak-masak banyak Dan sekarang kita akan hidangkan Di meja gue Ya buat kalian yang udah Datang kali ini Udah bertamu di rumah gue Thank you banget semuanya Disini ada Xspread Ada Bigboy Ada RayXS Ada Rizky Kanem Ada Sean juga Ada Adi Dan thank you juga buat Mai yang udah nemenin gue ya Oke thank you semuanya Buat yang udah nemenin gue Record video ini ya Video masakan-masakan nih Oke guys jadi Sekian dulu ya Buat kalian yang punya resep lain Yang gue gak punya Silahkan tulis aja di kolom komentar Nih apa aja bahan-bahannya ya Dan ya silahkan kita Saling berbagi aja Saling sharing ya Untuk Kesesama player Live after ini Oke sekian dari gue Thanks buat yang udah nonton Dan subscribe Semoga berguna Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax